Pada kesempatan ini, Monolog akan membincangkan tentang kelas menengah di Indonesia yang banyak pengamat atau analis mengatakan terjadi penurunan secara kuantitatif kelas menengah di Indonesia. Monolog kali ini akan mengambil tema, Darurat Kelas Menengah Indonesia, Apa Solusi Prabowo? Keresahan sedang menghantui kelas menengah Indonesia, jumlahnya semakin menipis. Tak sedikit yang malah sudah jatuh menjadi warga kelas miskin. PHK berjatuhan, pekerja formal terus berkurang, sebagian malah beralih ke sektor informal, dan tak sedikit yang sudah menganggur. Menurut PLT Kepala BPS Amalia Adininggar, penyebab utama turunnya kelas menengah dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Penurunan kelas menengah sudah berkurang sejak tahun 2019. Data BPS sebanyak 9,48 juta kelas menengah turun kasta menjadi kelas menengah rentan dan rentan miskin. Pada tahun 2019, ada 53,33 juta atau 21,45 juta penduduk kelas menengah. Jumlah itu turun menjadi 47,85 juta atau 17,13 persen di tahun 2024. Pertanyaannya, mengapa kelas menengah turun dan apa dampak rentetannya? Sebelum menjawab hal itu, baiknya kita samakan dulu persepsi kita apa yang dimaksud dengan kelas menengah itu. Mengutip World Bank atau Bank Dunia, kelas menengah adalah orang yang memiliki pengeluaran sebesar 1,2 juta hingga 6 juta per bulan per kapita. Yang harus disadari, kelas menengah merupakan tulang punggung ekonomi bangsa, konsumen yang mendorong permintaan domestik, investor kecil atau menengah, serta penggerak, inovasi, dan kewirausahaan. Data BPS pada Maret 2024 mencatat 40 persen masyarakat kelas menengah memiliki kontribusi sebesar 37 persen terhadap konsumsi nasional. Itu artinya sepertiga ekonomi negeri ini bergantung pada kelas menengah. Dasar bukan? Selain itu, kelas menengah juga berkontribusi terhadap pajak pribadi sebesar 15,7 persen. Belum lagi pajak lainnya, seperti PPN dalam negeri, PPH final, PBB, dan pajak lainnya melalui kepemilikan aset atau pembelian barang dan jasa. Manakala kelas menengah semakin sulit, pertumbuhan ekonomi menjadi tertekan. Baik sisi konsumsi atau investasi, di mana kedua sisi itu menjadi kontributor penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain tentu saja belanja pemerintah dan ekspor atau impor. Lebih dari itu, kalau kelas menengah mengalami instabilitas keuangan, akan potensial memunculkan goncangan ekonomi ke arah resesi dan krisis. Misalnya akan banyak sektor yang terkontraksi, pendapatan negara sulit ditingkatkan, ujungnya akan memaksa pemerintah untuk memperbesar porsi utang. Ibaratnya, gali lubang, tutup lubang, utang lagi, utang lagi. Pertanyaannya, apa indikator kelas menengah Indonesia turun? Berikut beberapa hal yang bisa menjelaskan, antara lain harga bahan naik, daya beli turun, penghasilan stagnan atau turun, tabungan terus-tergerus, dan adanya PHK yang terus-menerus. Dampak PHK bikin orang kehilangan pekerjaan, sebagian beralih ke sektor informal. Data BPS pada Agustus 2023, tenaga informal mencapai 59,11 persen, sedangkan 40,8 persen ada di sektor formal. Itu artinya, sektor informal lebih dominan daripada sektor formal. Data Bank Dunia dalam Ekonomi Perspek edisi Desember 2023 menjelaskan bahwa prevalensi pekerjaan layak dengan standar kelas menengah di Indonesia turun cukup signifikan pada periode 2019-2022, dari 14 persen menjadi 9 persen dari total lapangan kerja. Menanggapi resah dan gelisah kelas menengah tersebut, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Jiwandono, yang banyak disebut akan menjadi Menteri Keuangan, Presiden terpilih Prabowo Subianto, turut memperhatikan banyak kelas menengah yang jatuh miskin. Menurut Thomas, masalah tersebut akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah mendatang untuk carikan solusi jangka panjang atas banyaknya kelas menengah yang hilang tersebut. Kita tunggu janjinya. Sementara itu, anggota DPR RI dari PDIB, Hindrawan Supra Tekno, mengatakan problem mendasar yang memicu rentannya kelas menengah sebenarnya berawal dari pertumbuhan ekonomi yang tidak digenjot secara maksimal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat mendiversifikasi kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan kebutuhan spesialisasi. Idealnya, pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8%. Lalu, berapa persen target pertumbuhan ekonomi pemerintahan ke depan? Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam satu kesempatan mengatakan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia ke depan akan tumbuh sebesar 8%. Kita tunggu realisasinya. Sekian, monolog dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Salam Kuat Baca.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!